Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawanku dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Angkasa Motor channel Samarinda Intro Oke kawan di kesempatan kali ini Kita kedatangan ya Dari kawan seprofesi Motor apa ini Vino 125 ya Berarti sudah sistem blue core ya Ini sudah sistem blue core 125 sama dengan Mio M3 Mio 125 Oke dengan keluhan Katanya motor ini tidak bisa digas ya Tidak bisa digas Nah Kita sempat Cek ya tadi malam Karena datanya tadi malam Kita hanya cek Saat nyalakan kontak Ada kedipan mil ya Ada kedipan mil 15 Ya itu menandakan Sensor TVS yang bermasalah Oke kita lihat aja Ya perhatikan Satu Satu Sepuluh ya Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima ya Berarti 15 Jika awalnya terhit Apa namanya Jika awalnya nyalanya lambat Itu terhitung sepuluh ya Kawan-kawan yang belum paham Jadi jika awalnya Terhitung lambat Maksudnya Cahayanya lambat Itu menandakan Sepuluh kedipan ya Nah Begitupun berikutnya Satu 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 Itu terhitung satu Oke Jadi motor ini Yang bermasalah Di sensor TVS ya Ya kita belum tahu pasti sih Entahkah sensor TVS yang bermasalah Atau ada kabel yang putus Biasanya sih Kalau kedipan kayak gini Sensor TVS Kabelnya ada yang putus ya Kita coba aja lah Kita cek Oke Saya akan bongkar dulu Motornya Coba keluarkan dulu motor MPT ini Keluarkan dulu MPT ini Ini bongkar disini aja Oke Ya saya ingatkan aja lagi Kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan nonton di subscribe Ya Dan tekan tombol notifikasi Agar kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru Dari saya Oke Oke kawan Disimak aja Videonya Oke Ini masih tahap Pembongkaran ya Tepasih Kawan-kawan yang belum Kawan-kawan yang belum Oke kita sudah bongkar coba ambilan ambil lagi dulu kok ambur adul betul ya kawalnya wah pantas aja Wah enggak panjang video ini eh aduh soket sensor TPSnya enggak terpasang pantasan aja kedip waduh bro ternyata kalau udah ketahuan ya Bro belum dicari udah ketahuan Sensor TPS nggak terpasang kok dia joklah arahnya juga salah ini buka dulu buka-buka arahkan kebawah dulu arahkan kebawah ini katanya habis dibongkar mesinnya buka dulu buka-buka ambil kuncil aduh bro ternyata ah masalahnya cuman disini ya soket sensor TPSnya eh apa namanya enggak terpasang ya pantas pantasan aja sih kedip ya itulah mungkin kawan kita ini lagi lupa ya karena karena mungkin banyak pikiran atau banyak utang di bank deri ini Astaga sudah ini pindah kita ke bawah Aduh ternyata cuman soket aja Bro Oke kita buka dulu kita arahkan ke bawah dulu karena jalurnya kayaknya salah oke kawan sedikit penjelasan ya karena idea ini ya ini pakai TPS tunggal jadi motor ini walaupun tercabut masih bisa nyala ya seandainya saja ini Mio G atau yang jenis series yang pakai sensor mark ya soket tercabut ya bunga api hilang pulpan juga enggak dengung karena dalam satu kotak ada tiga fungsi TPS di ATS dan ya PS Oke tapi karena ini termasuk TPS tunggal cara kerjanya mirip di Honda jadi nggak mati ya masa tercabut sensor TPSnya hanya menimbulkan gedip Oke kita coba aja langsung coba-coba-coba Hai akhirnya 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 pasang dulu ya Oke kita coba aja sudah akhirnya udah kita pasang ternyata hanya TPS hanya soket TPS yang lepas ya Bro ke depan di atas juga udah ya bisa dipastikan hilang lah namanya juga udah tersambung coba lagi perhatikan Oke udah normal sepertinya itu dulu video dari saya karena penyakitnya enggak berat-berat amat hanya soket TPS yang lepas jadi ya ya pokoknya intinya itulah apa yang kita dapat di lapangan ya itu yang terjadi ya jadi sesuai dengan video ini nah sesuai dengan video ini eh saya buat ya dan terjadi di lapangan hanya soket sensor TPS yang lepas sehingga menimbulkan mil 15 ya dan itu memang TPS Oke Oke semoga video ini bermanfaat dan tidak lupa juga yang sudah subscribe terima kasih banyak video berikutnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 bimbo 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 Sub indo by broth3rmax